Kita beralih ke Jambi, puluhan personel Brimo Polda Jambi membantu warga senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi yang menjadi korban tanah longsor. Personel Brimo bersama warga mengevakuasi sembilan rumah yang ambruk akibat longsor dan hanyut terbawa arus sungai. Sebagai wujud kepedulian, personel Kompi 3 Batalion A Pelopor saat Brimo Polda Jambi diterjunkan untuk membantu upaya evakuasi korban bencana longsor di tepian sungai pengabuhan Kelurahan Senyerang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Aksi kemanusiaan ini dikomandui langsung oleh Komandan Kompi Datodan Ki 3 Batalion A Pelopor, Ajun Komisaris Polisi Pandapotan bersama Wadanki Ibda M. Sayu Tisirait. Personel Brimo Polda Jambi membantu penyelamatan dan pengamanan termasuk mengevakuasi material rumah warga yang ambruk. Kita dari Satuan Brimo Polda Jambi peduli terhadap warga yang mendapatkan bencana tanah longsor. Kami mendapat laporan langsung bergerak ke TKP untuk membantu warga di sana. Sesampai kami di sana, kami melakukan membantu evakuasi rumah warga dan mengangkat barang-barang material. Kita langsung melakukan upaya penyelamatan barang-barang yang ada di dalam rumah untuk dipindahkan ke suatu tempat yang aman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun dilaporkan bencana longsor akibat abrasi sungai yang terjadi menyebabkan 9 rumah warga dan 3 gudang pinang ambruk, serta 5 rumah warga lain yang hanyut terbawa arus sungai. Longsor juga menyebabkan sebuah dermaga penyeberangan rusak berat dan 3 unit motor warga ikut hanyut. Para korban yang tinggal di wilayah pesisir Laut Timur Sumatera ini berharap pemerintah dapat memberikan bantuan makanan, tenda, dan material bangunan agar para korban dapat memperbaiki dan mendirikan rumah mereka kembali. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi, Tim Liputan Nasional TV mengabarkan.